Hai teman-teman, Dinda disini, di video kali ini aku akan membahas tentang bahan-bahan skincare apa saja yang tidak boleh digabung dalam penggunaannya Mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui informasi ini pasti bakal jadi bingung dan bertanya kenapa sih seribet itu banget buat pake skincare aja harus ada pantangannya yang ini sama yang itu gak boleh dicampur Nanti aku bakal jelaskan untuk kandungan-kandungan tersebut kenapa dia gak boleh dicampur penggunaannya Jadi ini tuh penting banget untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam dunia perskincaran Yang pertama bahan yang tidak boleh digabung penggunaannya adalah AH atau BHA dicampur dengan niacinamid AH BHA merupakan bahan aktif yang digunakan sebagai semikal ekspoliator yang mana fungsinya untuk meluruhkan sel-sel kulit mati, memperbaiki tekstur, dan mengatasi jerawat Sedangkan niacinamid atau vitamin B3 fungsinya untuk meningkatkan pertahanan kulit dan memperbaiki sel-sel kulit yang rusak Seperti masalah mengatasi kerutan, minyak berlebih, dan meratakan warna kulit Jika kedua bahan tersebut dipakai dalam waktu yang bersamaan, tentu efeknya akan menghilangkan efektivitas masing-masing dari bahan tersebut Atau malah tidak membuat masing-masing bahan tersebut bekerja di kulit kalian dan juga akan membuat kulit jadi iritasi Jadi solusi penggunaannya digunakan dalam waktu yang berbeda seperti menggunakan niacinamid di pagi hari, AH BHA-nya di malam hari, atau sebaliknya Kedua, AH atau BHA dicampur dengan retinol Di sini, retinol atau vitamin A fungsinya untuk membantu mempercepat siklus regenerasi kulit dengan memberikan stimulasi agar kulit kita memproduksi sel kulit baru Efeknya, biasanya bikin kulit jadi kering, mengalami sensitivitas terhadap sinar matahari Sedangkan, AH memiliki kemampuan untuk meregenerasi kulit untuk mengikis lapisan kulit di bagian terluar yang tujuannya untuk merangsang pertumbuhan kulit baru yang lebih sehat Sedangkan, BHA memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sebam berlebih dengan cara masuk ke dalam pori-pori kulit dan mengangkat sel kulit mati yang menumpuk dan kelebihan minyak Efeknya, jika mereka dipakai dalam waktu yang bersamaan, akan memicu kulit menjadi tambah kering dan iritasi serta mengupas Jadi, solusinya gunakan di waktu yang berbeda seperti niacinamide di pagi hari, AH dan BHA-nya di malam hari, atau sebaliknya Ketiga, penggunaan retinol dan benzoil peroksida Retinol dan benzoil peroksida ini keduanya mengandung kandungan yang sama-sama berfungsi untuk mengembati jerawat dengan mengurangi jumlah bakteri penyebab jerawat Jika kedua kandungan ini digabung, hanya akan menonaktifkan hasiat zat aktif satu sama lain Efek yang terjadi jika digabungkan, kedua bahan ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali Malah akan membuat kulit tambah kering, kemerahan, hingga pengelupasan Solusinya, sebaiknya digunakan benzoil peroksida pada siang hari dan retinol di malam hari atau sebaliknya Keempat, retinol dan vitamin C Retinol ini fungsinya untuk meregenerasi kulit dan sel-sel kulit mati Kandungan ini bekerja di pH yang tinggi atau basah Sedangkan vitamin C berfungsi membangun kolagen untuk mengurangi tampilan garis-garis halus Kandungan ini bekerja di pH yang rendah atau asam Efeknya, jika kedua bahan ini digunakan dalam waktu yang bersamaan Kinerja kedua bahan ini kurang optimal dan bisa menyebabkan kulit jadi iritasi Solusi penggunaannya yaitu harus digunakan dengan waktu yang berbeda Misalnya, vitamin C di pagi hari untuk melindungi kulit dari polusi dan sinar ultraviolet dan kandungan retinol di malam hari Dan yang kelima, AHA atau BHA dengan penggunaan vitamin C AHA atau BHA, kedua kandungan ini merupakan bahan aktif yang digunakan sebagai semisal expoliator Yang fungsinya untuk meluruhkan sel-sel kulit mati dan mengatasi jerawat Sedangkan vitamin C memiliki sifat antioksidan untuk melindungi kulit dari radikal bebas Mencegah penuaan dengan meningkatkan produksi kolagen serta meratakan warna kulit Jika digabung, justru dapat mempengaruhi efektivitas vitamin C Kadar pH pada vitamin C pun akan berubah Efek yang akan terasa ini lebih ke kulit sensitif Jika kedua bahan ini digunakan dalam waktu yang bersamaan Akan terasa perih dan membuat iritasi pada kulit sensitif Untuk ginis kulit lainnya, jika menggabungkan dua bahan ini Hanya akan membuat kinerja dari skincare kalian itu tidak akan bekerja secara maksimal Solusinya, gunakanlah dua kandungan tersebut dalam waktu yang berbeda Seperti produk vitamin C di pagi hari dan produk yang mengandung AHA atau BHA di malam hari Oke teman-teman, sampai disini dulu video aku kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching See you in the next video Jangan lupa like, comment, dan subscribe